Intro Hey yo what's up guys Jumpa lagi dengan Bang Chaplock disini Yang akan selalu ada untuk menghibur kalian semua Nah pada kesempatan kali ini Kita akan merangkum sebuah film serial Yang pastinya akan membangkitkan adrenalin kita Yang telah lama terpendam Kisah diawali dengan memperlihatkan orang asing Yang datang ke sebuah gedung Rose Corp Dengan membawa sebuah koper yang berisikan Semacam peralatan hacking yang canggih Scene lalu berpindah ke seorang bapak-bapak eksekutif Yang bernama Michael Datang menemui anaknya yang bernama Parker Untuk mengajaknya makan siang Sementara itu Orang asing tadi mulai beraksi Untuk meretas sistem lift Di gedung Rose Corp tersebut Setelah melihat-lihat sebuah kartu Yang bertuliskan point blank Michael mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres Dan segera menghubungi rekannya Untuk mengajak pertemu Namun sayangnya Michael harus mati Karena gak sengaja terjatuh Saat masuk lift di ruangan kerjanya Dan inilah Alex Rider Episode pertama Di scene selanjutnya Kita diperkenalkan dengan seorang anak muda Yang bernama Alex Rider Alex masih bersekolah di kota London Bersama temannya yang bernama Tom Saat sedang belajar Tom gak sengaja mengeluarkan ponsel dari dalam sakunya Ponsel itu kemudian disita oleh gurunya Dan dimasukkan ke dalam sebuah laci meja Dimana juga telah banyak ponsel-ponsel lain Yang juga ditilang di dalamnya Sepulang sekolah Tom meminta bantuan Alex Untuk kembali mengambil ponselnya yang disita Dengan skill dan kelincahannya Alex dapat dengan mudah menerobos masuk ke ruangan kelasnya Dan mengambil ponsel milik Tom tersebut Namun sayang saat mencoba keluar Alex dipergoki oleh gurunya Yang kebetulan lewat di dekatnya Karena kejadian itu Akhirnya Alex dimarahi oleh pamannya yang bernama Ian Dan ponsel milik Tom Langsung disita oleh Ian dan ditaruh di dalam mobilnya Dan saat telah sampai di rumah Alex langsung curhat tentang kelakuan pamannya yang keras terhadapnya Kepada perawatnya yang bernama Jack Kemudian pada saat makan malam Ian sedang melihat-lihat sebuah video tentang Michael Yang merupakan salah satu nasabah di bank tempat Ian bekerja Lalu Alex memperlihatkan sebuah video lain pada Ian Yang berisikan tentang sikap sembrono Parker terhadap ayahnya Michael Karena sikapnya itu Alex menceritakan bahwa Parker sampai dikirim oleh ayahnya Ke sebuah tempat yang bernama Point Blank Untuk diluruskan sikapnya Setelah itu Ian segera mencari informasi sekolah tersebut Yang ternyata bernama Point Blank Dia segera menelpon rekannya yang bernama Martin Untuk menghubungi teman lainnya Agar dapat memeriksa sekolah Point Blank tersebut Kemudian Ian pergi bersama Martin untuk menemui temannya yang lain Agar bisa mengetahui lebih lanjut tentang informasi Point Blank Sementara itu Alex malah memanfaatkan momen kepergian pamannya dari rumah Untuk pergi ke sebuah pesta bersama Tom sahabatnya Setelah sampai di tempat pertemuan itu Ian merasa ada sesuatu hal yang tidak beres Dan benar saja Ternyata yang datang kesana adalah salah satu musuhnya yang bernama Yasen Martin pun ikut berkhianat pada Ian Dan mulai mengacungkan senjata padanya Yasen akhirnya menembak mati Ian Karena berusaha mencari tahu tentang Point Blank tersebut Yasen juga menembak Martin di bagian lengannya Agar nantinya Martin bisa membuat cerita Seolah-olah ikut diserang oleh orang asing Saat telah selesai pesta dan pulang ke rumahnya Alex melihatlah banyak polisi yang sedang berada di rumahnya Untuk mengabarkan bahwa pamannya Ian telah meninggal Dalam sebuah kecelakaan karena melewati batas kecepatan Alex merasa sangat terpukul dengan kematian pamannya ini Namun ia dilarang untuk melihat jasadnya Karena polisi mengatakan tubuh Ian hancur Karena tabrakan yang menimpanya Kita kembali ke tempat pembunuhan Ian Dimana telah banyak para agen terlihat sedang menyelidiki kematiannya Lalu beberapa orang agen tersebut Datang ke rumah Alex untuk mengucapkan luka cita Alex juga sempat mengucapkan nama Point Blank pada orang-orang tersebut Tepat sebelum mereka pergi Point Blank Sementara itu si Martin yang telah diobati lukanya Mulai mengarang cerita bohong tentang kematian rekannya Ian kepada bosnya Martin mengatakan bahwa ia ditelepon oleh Ian Karena mempunyai informasi baru tentang file Farna Farna disini adalah semacam serangan cyber yang berfokus kepada data Dan bosnya merasa tidak mungkin orang-orang yang merupakan bagian dari Farna itu menyerang Ian Sehingga hal yang menyebabkan kematian Ian masih menjadi tanda tanya Beberapa waktu kemudian Tom datang ke rumah Alex untuk mengunjunginya Alex terlihat sedang sibuk untuk mencari di rumah sakit mana jasad pamannya berada Disana Alex mulai curiga kalau kematian pamannya bukan karena kecelakaan Alex ketika teringat dengan ponsel milik Tom yang masih tertinggal di mobil Ian Kemudian Tom melacak posisinya dan terlihatlah bahwa mobil milik Ian sedang berada di sebuah tempat di tepi sungai Di tempat lainnya bosnya Martin terlihat sedang membahas sebuah hal terkait dengan kematian Michael Ternyata kematian Michael membuat Ian memikirkan tentang seseorang temannya yang bernama Serenkov Yang telah meninggal dan juga memiliki seorang anak yang kebetulan juga bersekolah di Point Blank Sama dengan Parker yang merupakan anak dari Michael Sementara itu Alex dan Tom sampai juga di tempat lokasi mobilnya Ian Dengan diam-diam Alex langsung merekam semua kejadian yang sedang berlangsung disana Mobil Ian pun memang masih berada disana Namun saat itu tiba-tiba seorang agen mendatangi Alex dan dengan refleksnya Alex menghajar agen tersebut Lalu sebuah mobil keluar dari tempat itu dan Alex segera bergegas untuk mengejarnya Mobil itu terus melaju hingga memasuki sebuah gedung Alex yang baru saja ikut masuk terpaksa harus ditangkap oleh seorang agen lainnya yang berada disana Bos para agen itu terkesan dengan kemampuan Alex yang mampu mengikuti mereka sampai ke gedung tersebut Bos itu lalu menjelaskan bahwa sebenarnya Ian Ryder adalah seorang agen dan bukan bekerja di bank seperti yang dikatakannya Dan bos itu memperkenalkan dirinya bernama Alan Blunt Yang merupakan pendanggung jawab untuk sebuah subdivisi khusus dari dinas rahasia Inggris Mereka bekerja atas informasi dari MI6 dan Ian adalah salah satu agen terbaik mereka di lapangan Kemudian Alan melawarkan sebuah pekerjaan untuk Alex Tapi Alex menolaknya karena masih merasa kesal dengan kematian pamannya Semua kalian bisa menolak Kesokan harinya secara tiba-tiba petugas dari imigrasi mendatangi rumah Alex Untuk meminta Jack si pengasuh ikut bersama mereka karena mereka mengatakan paspor Jack adalah palsu Tak berapa lama datang lagi petugas layanan perlindungan anak yang menyuruh Alex untuk segera pindah dan ikut mereka Karena sudah tidak ada lagi orang dewasa yang bertanggung jawab di rumahnya Karena keributan itu akhirnya Alex menelpon Alan dan mau untuk menerima pekerjaan itu Agar Alan segera menyuruh orang-orang tersebut segera pergi dari rumahnya Di luar rumahnya telah menunggu sebuah mobil bersama Alan di dalamnya Mereka pun pergi dan film pun bersambung Awal yang cukup menarik ya guys Oke sekian dulu jumpa kita pada kesempatan kali ini Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bang Cepok pamit On the Monday Ranca bana Hei yo what's up guys Bang Cepok disini Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan kisah Alex Rider Yang sudah mulai menampakan keseruannya Buat kalian yang belum sempat nonton video sebelumnya Kalian bisa nonton episode pertama pastinya hanya di channel ini ya guys Oke tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke alur cerita filmnya Episode kedua Cerita dimulai dengan menampakan Alex yang dibawa oleh Alan ke markasnya Dan langsung diperlihatkan dengan berkas-berkas yang berkaitan dengan Point Blank Point Blank This is where Parker got sent Dua orang penting telah mati terkait dengan Point Blank ini Yang pertama Michael Roscoe ayah dari Parker Dan yang kedua berada di Moskow dengan nama Gregory Serenkov Seseorang yang mengendalikan infrastruktur minyak dan gas di Rusia Ayah dari Stepan Kedua anak pengusaha ini sama-sama bersekolah di Point Blank Dan ayah mereka mati setelah mereka kelar dari sekolah itu Dan untuk itu Alan memberikan tugas pada Alex untuk menjadi salah satu siswa di Point Blank Agar bisa mempelajari sistem yang diajarkan di sekolah itu dan kurikulum apa yang mereka ajarkan pada siswanya Dan saat di rumahnya Alex belum mau memberikan penjelasan apapun tentang hal yang sedang terjadi Antara dirinya dan Alan sama Jack yang merupakan pengasuhnya Begitupun dengan Tom yang merupakan sahabatnya Alex tetap bungkam dan hanya memberikan alasan yang asal-asalan Saat sedang belajar Alex tiba-tiba dipanggil karena ada seseorang yang mau berbicara dengannya Orang itu bernama Geoffrey Daniels Daniels langsung mengatakan bahwa kematian pamannya Alex adalah karena dieksekusi dan Alan sengaja membiarkan hal itu terjadi Daniels melanjutkan bahwa ajakan Alan untuk menjadikan Alex sebagai agen adalah sesuatu yang ilegal Dan untuk hal ini Daniels ingin mengajak Alex untuk menjatuhkan Alan atas perbuatannya Daniels mulai bertanya tentang hal apa saja yang akan dilakukan oleh Alex saat menjadi agen dari Alan nantinya Tapi pembicaraan mereka langsung terhenti ketika Tom tiba-tiba masuk dan muncul di ruangan itu Apa yang dia minta kamu lakukan Terhati-hati Dan akhirnya Daniels hanya memberikan peringatan pada Alex untuk tetap hati-hati dengan hal yang akan dilakukannya Kemudian di markasnya Alan menjelaskan tentang seorang pengusaha besar yang bernama David Friend kepada Miss Jones David telah menyetujui kalau Alex akan dijadikan sebagai anak remajanya yang bermasalah agar Alex dapat masuk ke point blank Saat pulang sekolah Alex berjanji pada Tom untuk menonton film di rumah sahabatnya itu pada sore harinya Namun baru saja mereka berpisah sebuah mobil tiba-tiba datang dan menabrak Alex Mereka langsung membius Alex hingga pingsan dan membawanya pergi Alex dibawa ke sebuah tempat asing dan seseorang mulai bertanya padanya tentang kepada siapa pamannya Ian bekerja Alex hanya menjawab bahwa Ian bekerja di bank Di sisi lain Tom yang telah lama menunggu kedatangan Alex mencoba menelpon ke rumahnya untuk mencari tahu kenapa Alex belum datang juga Jack segera menelpon Alex namun ponselnya gak aktif Sementara itu karena gak mau menjawab pertanyaan Alex dimasukkan ke dalam sebuah ruangan untuk diberikan hukuman agar dia merasa tertekan Alex mencoba melawan dengan bernyanyi sekeras-kerasnya Kembali ke rumah Jack yang belum berhasil mendapatkan informasi keberadaan Alex Akhirnya mencoba melihat isi laptopnya dan menemukan fakta bahwa kematian Ian memang bukanlah disebabkan oleh sebuah kecelakaan Dan menemukan sebuah kartu nama di meja laptop itu Scene kembali beralih kepada Alex yang lagi-lagi diberikan hukuman karena masih belum mau menjawab pertanyaan dan melawan kepada orang yang bertanya padanya Kemudian Jack mulai memanggil Miss Jones ke rumahnya Untuk menanyakan di mana keberadaan Alex sambil mengancamnya bahwa semua orang akan mengetahui siapa Miss Jones Dan semua temannya sebenarnya jika tidak memberitahukan di mana keberadaan Alex saat ini Alex pun diberikan hukuman lain yaitu seluruh tubuhnya mulai diserami dengan air Di belakang layar orang-orang mulai berdebat satu sama lain karena merasa gak pantas menyiksa seorang anak remaja dengan tindakan yang tidak manusiawi Namun saat mereka menyadari Alex telah hilang dari kursinya Alex lah kabur, dia berhasil membuka borgo dari klip yang sempat diambilnya saat sedang ditanyai tadi Semua orang dibuat sibuk dan mulai mencari di mana keberadaan Alex Alex sendiri mencoba bersembunyi di balik semak-semak di tengah gelapnya malam Tapi sayangnya pelarian Alex gak bertahan lama karena salah satu dari orang-orang tersebut berhasil melacak posisinya saat sedang berlari Kemudian Alex melihat sebuah mobil yang lewat tapi alangkah kagetnya dia saat melihat orang yang keluar dari mobil itu ternyata adalah Daniels Daniels mencoba meyakinkan Alex bahwa orang-orang yang mengejarnya saat ini akan melakukan apa saja untuk mendapatkan informasi Lalu Daniels mencoba untuk mengajak Alex ikut bersamanya Namun Alex langsung menolak karena mengira Daniels dan orang-orang yang mengejarnya adalah satu kelompok yang sama Lalu seluruh lampu tiba-tiba menyala dan Daniels mulai mengacukan senjatanya pada Alex Para pasukan lainnya juga muncul dan ikut mengacukan senjata kepada Alex Alex sama sekali gak takut dengan ancaman dari orang-orang tersebut Dan di saat itulah sebuah mobil lain datang ke sana Ternyata itu adalah Miss Jones yang segera memerintahkan misi ini untuk segera dihentikan Dan Miss Jones pun langsung mengajak Alex untuk segera pulang Sampai di rumahnya akhirnya Alex menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Jack Bahwa pamannya Ian selama ini telah membohonginya karena sebenarnya merupakan seorang agen rahasia Dan Alex hanya ingin melakukan satu hal yang belum dapat dilakukan oleh pamannya Yaitu untuk menyelidiki sekolah point blank dan mengetahui siapa pembunuh pamannya itu Kita kembali ke markas Alan Dimana dia sedang membahas tentang penyebab kematian Michael bersama dengan Daniels Di episode sebelumnya kita telah mengetahui kalau Michael mati saat mau masuk ke dalam lift di ruangan kerjanya Hal itu terjadi karena bukannya Michael yang tidak melihat lift Namun karena lift itu hanyalah sebuah hologram yang dibuat-buat untuk menyamarkan bentuk aslinya Scene lalu beralih ke Martin yang secara tiba-tiba telah kedatangan Yas di rumahnya Yas ingin memastikan bahwa keadaan tetap baik-baik saja Dan tidak ada seorang pun yang bertanya tentang point blank lagi Sebelum pergi, Yas tetap meminta Martin untuk langsung menginformasikan Jika nanti masih ada orang-orang yang bertanya tentang point blank atau sejenisnya Beberapa waktu setelahnya, Alex kembali datang ke markas Alan Untuk mengetahui tentang misinya lebih lanjut Disitu Daniels mulai menjelaskan bahwa Alex akan menjadi seorang remaja yang bernama Alex Friend Seorang remaja yang bermasalah Yang merupakan anak dari seorang miliarder bernama David Friend dan istrinya Lady Caroline Kemudian kita beralih ke sebuah tempat yang bernama Point Blank Yang berlokasi di French Alps Disana ada seorang yang bernama Dr. Griff Dan seorang wanita anak buahnya yang sedang mengatur untuk menyambut kedatangan siswa barunya yaitu Alex Rider Dan film pun bersambung Oke guys, sampai disini dulu pembahasan kita pada episode kali ini ya Dan semoga bisa menghibur kalian semua Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Bang Ceplok pamit On the Monday Ranca bana Hei yo, what's up guys Bang Ceplok disini Dan semoga kita semua selalu sehat-sehat ya guys Pada kesempatan kali ini Kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang Alex Rider Dimana dia akan berusaha untuk melakukan berbagai cara Agar bisa diterima untuk masuk ke sekolah Point Blank Dan inilah Alex Rider Nah, buat kalian yang belum sempat nonton film-film sebelumnya Kalian bisa lihat seluruh episodenya hanya di channel ini ya guys Oke tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke alur cerita filmnya Episode ketiga Cerita diawali di markas Alan Dimana Daniel sedang memperlihatkan lokasi sekolah Point Blank yang baru saja diketahuinya Sekolah itu terdaftar atas nama Shell Company Dan ditandatangani oleh Eva Stellenbosch Yang merupakan kepala sekolah disana Dan Miss Jones mengatakan bahwa Eva akan menemui Alex terlebih dahulu Sebelum diputuskan bisa atau tidaknya Alex masuk ke sekolah Point Blank Scene selanjutnya memperlihatkan Alex yang baru saja sampai di sekolahnya Tom muncul dan mulai mengobrol dengannya Namun Tom terlihat agak heran dengan perubahan sikap yang terjadi pada sahabatnya tersebut Saat pulang sekolah Alex telah ditunggui oleh Miss Jones di rumahnya Kedatangan Miss Jones ke sana adalah untuk memastikan bahwa Alex sudah mempunyai cukup pengetahuan tentang David Friend yang akan segera menjadi keluarganya Miss Jones juga menyuruh Alex untuk membeli beberapa pakaian dan mengganti penampilannya agar lebih terlihat seperti seorang remaja yang nakal Dan Alex Rider pun kini berubah nama menjadi Alex Friend yang berpenampilan asal-asalan dan terlihat bermasalah Alex pergi ke sekolah dengan penampilan barunya dan mulai menjadi pusat perhatian Termasuk Tom dan teman ceweknya yang bernama Aisha Aisha sampai mengundang Alex dan Tom untuk nonton bersama keesokan harinya dan itu membuat mereka senang Sepulang sekolah ponsel Alex tiba-tiba berbunyi dan mendapat sebuah pesan Tom tetap ingin ikut bersama Alex namun Alex melarangnya dan memberikan alasan bahwa ini bersifat pribadi Mereka pun akhirnya berpisah dan Alex segera menuju ke markas Alan Di sana ia diperkenalkan dengan sosok Eva sang kepala sekolah Point Blank dan beberapa orang murid yang pernah belajar di sana Dan Niels memberikan sebuah pemutar musik mini pada Alex agar nanti bisa dipergunakannya untuk berkomunikasi Setelah itu Miss Jones langsung mengantarkan Alex ke rumah keluarga David Di sana David telah menunggu dan langsung memperkenalkan Alex pada istrinya Caroline Dan mengantarnya ke kamar barunya sampai dia dijemput oleh Eva nantinya Sementara itu di markas Alan terlihat sedang ada rapat yang membahas tentang Martin Alan memerintahkan salah satu anak buahnya tersebut untuk mulai menyelidiki Martin Agar dapat mengetahui siapa sebenarnya dalang di balik kematian Ian Pada malam harinya Alex mengirim sebuah pesan pada Tom Yang meminta maaf karena gak akan bisa ikut nonton keesokan harinya karena sedang sakit Hal itu membuat Tom menjadi semakin penasaran dengan perubahan Alex Keesokan harinya secara mendadak Fiona yang merupakan putri David pulang ke rumahnya Fiona terlihat kesal karena baru saja berpisah dari pacarnya yang bernama Rev Lalu David mulai menjelaskan tentang keberadaan Alex di rumah itu pada Fiona Fiona awalnya gak setuju dengan ayahnya Namun setelah dijelaskan bahwa Alex hanya beberapa hari berada di rumahnya itu Akhirnya Fiona nurut saja meski agak terlihat kesal Sementara itu Tom yang penasaran langsung pergi menuju rumah Alex Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada sahabatnya itu Tom merasa marah karena tidak menemukan Alex di rumahnya Dan akhirnya meminta penjelasan pada Jack Kita kembali pada Alex yang akhirnya bertemu dengan Fiona di kolam renang Mereka makan malam bersama Dan di sana Fiona lebih menjelaskan tentang siapa keluarga David kepada Alex Dan setelah makan malam itu Tom datang ke tempat Alex dengan berpura-pura menyamar sebagai seorang pengantar pizza Tom berhasil mendapat alaman Alex dari Jack dan disanalah Alex menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Tom Dan sebagai sahabat Tom cukup mengerti dan memberikan peringatan pada Alex untuk tetap berhati-hati dalam menjalankan misinya Dan segera pulang jika telah berhasil Setelah mengobrol cukup panjang akhirnya Tom pamit untuk pulang Saat baru saja mengayuh sepedanya Tom tiba-tiba hampir ditabrak oleh sekelompok remaja yang mengemudi ugal-ugalan Salah satu dari mereka adalah Rev yang merupakan pacarnya Fiona Alex pergi untuk mendatangi mereka yang sedang asyik berada di kolam renang Setelah berkenalan Rev mengajak Alex untuk pergi jalan-jalan di keesokan harinya Esok paginya saat sarapan Rev mengatakan pada David dan istrinya akan mengajak Alex untuk pergi berburu Dan membuat janji untuk bertemu pada jam 11 siang Dan Alex pun menunggu kedatangan mereka tepat di tempat yang telah dijanjikan Namun belum lama berdiri Suara tembakan mulai terdengar dan salah satunya mengarah pada Alex Alex langsung lari untuk bersembunyi Suara orang mulai terdengar Rupanya Rev dan teman-temannya termasuk Fiona Mulai mengerjai Alex dengan menembaknya Alex pun mulai mengetur strategi dengan bersembunyi di bawah ranting-ranting Dan nerumputan hingga Rev sama sekali gak menyadari posisinya Saat Rev sedang lengah Alex langsung merampas senjatanya dan memukulnya Mereka semua mulai takut sama Alex dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah permainan Alex yang kesal langsung membuang senapan milik Rev lalu pergi meninggalkan tempat itu Waktu berkunjung Eva pun telah tiba Miss Jones dan timnya juga telah bersiap untuk mengawasi keadaan agar semuanya berjalan lancar Dan tak lama Eva pun tiba di rumah David Kedatangannya langsung disambur oleh David dan istrinya Yang langsung membawanya pada Alex yang telah menunggu dengan sikap yang sombong Alex memainkan perannya dengan sangat sempurna Sampai akhirnya dia berhasil lulus dan Eva memutuskan untuk langsung membawanya ke sekolah Point Blank Di sisi lain Fiona yang masih merasa kesal dengan kejadian di hutan tadi pulang dengan berjalan cepat sambil menahan amarahnya Miss Jones segera memerintahkan timnya untuk menyingkirkan Fiona dari sana Untunglah salah satu anggota langsung membius Fiona hingga pingsan tepat sebelum bertemu dengan orang tuanya Semuanya berjalan lancar dan Alex pun berangkat ke Point Blank bersama Eva Di rumahnya Tom terlihat tengah menyiapkan sebuah cerita untuk Alex Dan tak berapa lama kemudian sampailah Alex dan Eva di sebuah gurun salju Dimana disitulah letak sekolah baru Alex yang bernama Point Blank Dan tentu saja kedatangan Alex telah ditunggu Dan film pun bersambung Selamat datang ke rumah Alex Oke sekian dulu pembahasan kita pada episode kali ini Semoga bisa menghibur kalian semua ya guys Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya Bang Ceplok pamit On Demand Rancabana Hey yo what's up guys Bang Ceplok disini Dan semoga kita semua selalu sehat-sehat ya guys Pada kesempatan kali ini Kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang Alex Rider Yang mana saat ini Alex baru saja tiba di sekolah Point Blank untuk melaksanakan misinya dalam mempelajari sistem sekolah disana Nah buat kalian yang belum sempat nonton Kalian bisa lihat episode-episode sebelumnya pastinya hanya di channel ini ya guys Oke tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke alur cerita filmnya Kisah diawali dengan barang-barang Alex yang diperiksa saat memasuki sekolah barunya Ponselnya disita tapi untunglah pembahasan musik yang diberikan Daniels masih boleh dipergunakan Dan inilah Alex Rider Episode keempat Scene selanjutnya memperlihatkan Martin yang pergi ke sebuah loker untuk menghubungi Yas dan mengajaknya bertemu Sedangkan di sekolahnya Eva membawa Alex untuk diperkenalkan dengan teman-teman barunya Yang juga merupakan para remaja nakal anak-anak orang kaya Ada Shasha, Aras, Laura, James, dan Kyra Dengan mereka semualah Alex akan menjalani hari-hari barunya di sekolah Point Blank Kita kembali ke Martin yang datang untuk menemui Yas di sebuah parkiran Martin mengabarkan kalau mulai saat ini Yas tidak perlu lagi merasa khawatir Karena dia telah berhasil meyakinkan teman-teman kerjanya bahwa yang membunuh Ian adalah Korea Utara Dan semua investigasi tentang Ian telah dihentikan Yas yang curiga karena merasa terlalu gampang Akhirnya menelpon seseorang untuk memberitahukan bahwa mungkin sedang terjadi sebuah masalah Selanjutnya dengan ditemani oleh James dan Laura Alex mulai diperlihatkan dengan kamarnya di sekolah itu Alex juga diperlihatkan berbagai ruangan lain yang ada di sekolah tersebut Kemudian tes kesehatan pun juga dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi Alex benar-benar sehat saat menjalani pendidikannya Lalu pada saat makan malam Mereka berempat sibuk memperhatikan Aras dan Sasha yang makan sangat serentak Aras dan Sasha selalu menjadi bahan bulian buat teman-temannya Karena mereka semakin hari menjadi semakin aneh Malam itu Alex ditugaskan untuk mencuci semua piring kotor bersama Kyra Tapi disana Alex malah mencoba untuk bersenang-senang dengan menyetel musik dengan volume yang keras Yang membuat James dan Laura juga ikut bergabung dengannya untuk menari Dan tak berapa lama Eva akhirnya mengetahui perbuatan mereka dan menghukum James dan Laura untuk membersihkan semua kekacauan yang telah mereka buat Sementara Alex dibawa oleh Eva untuk menghadap Dr. Griff Alex masih bersikap memberontak saat sedang bertemu dengan Dr. Griff Yang merupakan penanggung jawab sekolah Point Blank Dan karena sikapnya itu Dia sampai mendapatkan tamparan yang lumayan keras dari Eva Eva melakukan itu agar Alex bisa menunjukkan sedikit rasa hormat kepada semua orang di sekolah itu Dan setelah sampai di kamarnya Alex mencoba untuk menghubungi Daniels melalui pemutar musiknya Namun sayangnya disana tidak ada sinyal sama sekali Di tempat lainnya Martin terlihat sedang berusaha untuk mencari informasi lain yang terkait dengan Ian Tapi aksesnya ditolak sewaktu ia mencoba untuk mengambil informasi tersebut Keesokan harinya Jack pergi untuk mencari Miss Jones untuk menanyakan kabar Alex Dan disanalah Miss Jones mendapatkan sebuah informasi yang berharga dari Jack Yaitu Ian menelpon seseorang dan menyuruh orang yang ditelepon itu untuk menghubungi teman lainnya yang berada di Moskow Miss Jones langsung melaporkan informasi yang baru saja didapatnya dari Jack kepada Alan dan Crowley di markas mereka Dan diketahui kalau sebenarnya Ian sedang mencari tahu tentang Point Blank dan memberitahu Martin Lalu Martin langsung menghubungi salah satu kontaknya dan mereka memerintahkan kematian Ian Namun Alan tidak mau begitu saja menahan Martin dan menyuruh Miss Jones tetap mengawasi gerak-geriknya Sambil mencari tahu untuk siapa Martin bekerja Malam harinya Martin terlihat keluar dari apartemennya Momen itu langsung digunakan oleh timnya Miss Jones untuk masuk ke apartemen itu Dan memasang banyak alat penyadap dan beberapa kamera pengintai Tapi di tempat lain, aksi para agen yang sedang bekerja ini berhasil diketahui oleh Yas dari dalam mobilnya Upa-rupanya si Martin pergi ke rumah Jack untuk mencari informasi dengan kedok meminta maaf atas kematian Ian Saat Martin bertanya kemana Ian pergi sebelum saat kematiannya Jack dengan polosnya menjawab bahwa Miss Jones juga baru saja menanyakan hal yang sama kepadanya Dan dengan polosnya, Jack malah menanyakan keadaan Alex pada Martin Blunder, saudara-saudara Dan tak berapa lama, Jack mendapat telpon dari Miss Jones yang melarangnya untuk mengatakan apapun tentang Alex pada Martin Jack kemudian menoleh namun Martin telah kabur dari rumahnya Dan karena kejadian tersebut, Miss Jones langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menangkap Martin Kita kembali ke sekolah Alex, di mana mereka terlihat sedang menonton sebuah acara James mengatakan bahwa Dr. Griff sengaja menunjukkan film-film bodohnya setiap minggu kepada murid-muridnya Saat sedang serius nonton, Sasha tiba-tiba datang dan duduk di sebelah Alex dan memaksa untuk mencium Alex Tentu saja Alex menolak dan itu membuat Sasha menjadi sangat kesal Memang dasar cewek aneh ya guys Sementara itu Martin terlihat bergegas kembali menuju loker penyimpanannya untuk mengambil sejumlah uang dan berniat kabur Namun secara tak disangka, Yas juga telah berada di sana Anak buah Miss Jones juga mulai berdatangan ke tempat itu untuk menangkap Martin Dengan cemas, Martin mencoba untuk memberikan penjelasan pada Yas Tapi tanpa aba-aba, Yas langsung membunuh Martin dan mengambil foto Alex yang dicuri oleh Martin saat ke rumah Jack Di sisi lain, Eva terlihat mendatangi Alex tepat sebelum ia beristirahat Setelah Eva pergi, Alex langsung menggosok giginya sebelum tidur Tapi baru saja beberapa saat menggosok giginya, Alex merasakan adanya keanehan Penglihatannya mulai goyang dan tak lama jatuh pingsan Para perawat membawa Alex dan bersiap untuk melakukan sesuatu kepadanya Dan film pun bersambung Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada episode kali ini ya Bang Ceplok berharap film ini bisa menghibur kalian semua Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya Bang Ceplok pamit On the Monday Ranca bana Hey yo what's up guys Jumpa lagi dengan Bang Ceplok disini Yang pastinya selalu ada untuk menghibur kalian semua Pada kesempatan kali ini Kita akan kembali melanjutkan kisah Alex bersama teman-temannya di Point Blank Dalam mengungkap apa yang sebenarnya terjadi sekolah itu Dan inilah Alex Rider Dan tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke alur cerita filmnya Episode kelima Cerita diawali dengan Alex yang seperti sedang mengalami sebuah mimpi Tak lama Alex pun terbangun dan mulai melakukan rutinitas paginya Tanpa dia sadari Di balik kaca ada sebuah kamera yang sedang merekam semua hal yang sedang dia lakukan Pintu kamar terbuka Dan satu persatu siswa keluar untuk sarapan pagi Alex mulai menceritakan tentang sebuah mimpi yang baru saja dialaminya kepada James dan Kyra Tak disangka Kyra juga pernah mengalami mimpi yang sama Beberapa saat kemudian Laura muncul di sana dan dia mulai bersikap kaku seperti Sasha dan juga Aras Teman-temannya yang lain merasa heran dengan perubahan Laura James yang tidak bisa menerima keadaan itu Mulai merasa kesal lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut Di tempat lainnya Alan terlihat sedang membahas tentang kematian Martin bersama Crowley, Daniels, dan Miss Jones Mereka bersepakat untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Martin karena semuanya terlihat saling berkaitan Sementara itu Ias di tempatnya terlihat sedang menelusuri foto Alex dan Tom yang didapatnya setelah membunuh Martin Dia menemukan sebuah lambang sekolah yang ada di foto itu Di sekolahnya Alex, James, dan Kyra akhirnya mengutuskan untuk mencari jalan agar bisa keluar dari sana Dan langkah pertama mereka adalah masuk ke ruangan Dr. Griff untuk meretas sistem keamanan semua pintu keluar Sedangkan Tom yang baru saja datang ke sekolah secara tak sengaja menabrak Yas yang kebetulan telah berada di sana Kemungkinan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Tom Kembali ke markas, dari hasil pelacakan tim Daniels di rumah Martin Terdapat beberapa petunjuk yaitu berupa sebuah wallet yang berisi aset kripto Serta sebuah nomor acak Alex terlihat mulai menjalankan rencananya untuk mencari kode di pintu masuk ruangan Dr. Griff Dengan menaruh bubuk pensil di tombol-tombolnya Pada saat itu, kebetulan Dr. Griff sedang menuju ke ruangannya Dimana James langsung menghalangi Dan tanpa curiga sedikit pun, Dr. Griff langsung masuk ke ruangan seperti biasanya Dan dari sana, akhirnya mereka berhasil mendapatkan kode Sandy untuk bisa masuk ke ruangan Dr. Griff itu Selanjutnya, Daniels mencoba menelpon angka yang ada di ponsel Martin dengan memalsukan suara Martin terlebih dahulu Sempat ada yang mengangkat telpon tersebut Namun selang beberapa detik, telpon langsung terputus Dan saat panggilan diulang, nomor tersebut langsung tidak aktif Karena kejadian itu, Yas langsung mendapat telpon yang menyuruhnya Untuk segera memperbarui protokol keamanan semua orang Karena telah terjadi pelanggaran Saat itu, Yas sedang melakukan analisa terhadap Tom dan juga Alex di tempatnya Dr. Griff pun langsung mendapat telpon yang mengatakan bahwa protokol keamanan akan segera berubah Dr. Griff langsung panik Dan segera memerintahkan Eva untuk mencari tahu apakah Dr. Baxter telah menyelesaikan prosedurnya Dan momen itu langsung digunakan oleh Alex dan temannya Untuk menerobos masuk ke ruangan Dr. Griff Kyra langsung beraksi di depan komputer Sementara James bertugas untuk mengamankan keadaan di luar Alex sempat mencari info tentang pamannya Namun info itu tidak berhasil ditemukan di database Lalu Kyra juga mencoba untuk membecorkan lokasi tempat itu Agar bisa mendapatkan bantuan dari luar Namun sayang Computer itu sedang tidak terkoneksi Karena masih membutuhkan sebuah kartu Agar bisa terkoneksi jaringan James segera mengalihkan perhatian Dengan memutar musik yang sangat keras Karena saat itu Dr. Griff akan segera kembali ke ruangannya Alex dan Kyra juga bergegas untuk kabur Karena mendengar bunyi musik tersebut Strategi mereka akhirnya berhasil tanpa ketahuan Scene pun berpindah ke gedung Rose Corp Dimana Parker mulai memberikan pidatonya Sebagai pengganti ayahnya Seseorang terlihat mendampingi Parker selama pidatonya tersebut Alan dan Miss Jones yang juga ikut mendengar pidato Parker Memperkirakan Parker sedang berada di dalam sebuah pengaruh untuk perebutan kekuasaan Dan Alan juga memperkirakan bahwa mungkin hal itulah yang dicemaskan oleh Michael Saat terakhir kali menelponnya Lalu Alan memutuskan untuk segera menemui Parker Kita balik lagi ke sekolah Dr. Griff kaget saat baru saja masuk ke dalam ruangannya Karena telah ada Yas yang menunggu di sana Kedatangan Yas adalah untuk memberikan protokol keamanan terbaru pada Dr. Griff Yas juga memberikan foto Alex dan Tom yang ada padanya Lalu pergi meninggalkan ruangan itu Dan saat akan keluar Yas secara gak senganya bertemu dengan Alex yang baru saja selesai makan Yas melihat Alex untuk sesaat sebelum benar-benar pergi dari sana Di kantornya Parker kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah Alan Di sana Alan memberitahukan bahwa tepat sebelum kematiannya Michael sempat menelponnya karena khawatir dengan keadaan Parker Alan juga sempat menyebut nama Point Blank Dimana saat itu pengawal Parker langsung menyelanya Namun setelahnya Alan langsung pergi dari sana Dan langsung menghubungi Crowley untuk mengawasi Parker karena ada sesuatu yang tidak beres Selanjutnya di sekolah mereka James dan teman-temannya kembali beraksi untuk mengambil kunci mobil salju Yang akan mereka pergunakan untuk kabur dari sana Tapi Eva langsung memergoki James yang sedang berusaha untuk melihat-lihat keluar Dan meminta James untuk mengikutinya pergi ke sebuah ruangan Alex yang melihat kejadian itu segera bergegas untuk mengikuti mereka sampai ke pintu ruangan Karena rasa penasarannya Alex mencoba untuk masuk namun dia malah tidak menemukan siapapun di dalam sana Di markasnya Alan kembali membahas tentang seseorang yang menjadi penjaga Parker saat bertemu dengannya Crowley menjelaskan bahwa nama orang itu adalah Langham Orang yang bergabung dengan Roskot Media sebagai asisten pribadi Parker Tepat setelah kematian Michael Roscoe Latar belakangnya adalah mantan seorang tentara yang dipecat dengan tidak hormat Kemudian menjadi seorang keamanan pribadi Dan kontrak terakhirnya berada di tempat sebuah pelatihan yang sama dengan Eva Di sisi lain Alex langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Kyra Alex memberikan sebuah koin pada Kyra Untuk mengganjal pintu agar mereka bisa keluar pada malam hari saat semua pintu telah terkunci Dan memang pada waktu tengah malam Alex dan Kyra mulai keluar dan langsung menuju ruangan Eva Disana ada sebuah kaca yang bisa dibuka dan ada jalan di dalamnya Mereka berdua masuk dan terus menuju lantai dua gedung itu Disana mereka menemukan kamar yang sama persis dengan kamar Alex di lantai bawah Lalu juga ada sebuah monitor yang langsung memperlihatkan situasi di kamar Alex yang sebenarnya Dan dari hasil rekaman terlihat ada yang sedang mengawasi dan mempelajari Alex selama ini Hal yang sama juga terjadi di kamar lain yang sangat mirip dengan kamar kepunyaan James Termasuk gambar grafiti yang ada di dindingnya Alex juga menemukan sebuah topeng di atas tempat tidur yang langsung mengingatkannya Dengan kejadian saat baru saja masuk di sekolah itu Kemudian Alex dan Kyra memutuskan untuk pergi Namun secara tak sengaja mereka mendengar percakapan antara Dr. Griff dan Eva Yang berada tak jauh dari tempat mereka saat ini Disitu terlihat Dr. Griff dan Eva yang datang menemui Dr. Baxter Sedikit mengobrol dan sesaat kemudian Dr. Griff langsung membunuh Dr. Baxter Dan Kyra adalah target mereka selanjutnya Dan film pun bersambung Oke guys sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya Semoga video ini bisa menghibur kalian semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bang Ceplok pamit On Demandee Ranca Bana Hey yo what's up guys Bang Ceplok disini Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya guys Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada si anak spy Alex Rider Yang semakin panas di setiap episodnya Nah buat kalian yang baru saja gabung nih Kalian bisa langsung nonton episode-episode sebelumnya dari film ini Pastinya hanya di channel ini ya guys Dan inilah Alex Rider Episode ke-6 Cerita dimulai dengan memperlihatkan sekolah point blank Yang dijaga dan diawasi dengan sangat ketat di setiap sudut-sudut ruangannya Semua siswa mulai keluar untuk melakukan aktivitas yang dimulai dengan sarapan pagi Tak lama datanglah James yang kali ini sikap dan perilakunya sudah ikut-ikutan dengan tiga orang temen lainnya Dan karena sama-sama merasa kesal diejek sama mereka Alex dan Kyra akhirnya pergi meninggalkan ruangan tersebut Di ruangan lain Dr. Griff meminta Eva untuk menyelidiki lebih dalam Tentang perihal foto Alex dan Tom yang didapatnya dari Yas Serta memerintahkan Eva untuk segera menangani Kyra sehabis jam pelajaran selesai Tom yang baru saja tiba di sekolahnya Secara tiba-tiba mendapat telpon yang sangat membuatnya bersemangat untuk bolos sekolah pada hari itu Sambil menyiapkan kata-kata Tom pergi ke sebuah tempat yang ternyata adalah gedung Rose Corp Media Dan menyempatkan diri untuk berfoto selfie Jam pelajaran akhirnya usai Sebelum pergi Eva meminta Kyra untuk datang ke kantornya Karena ada hal yang akan dibicarakan Kyra langsung berdebat dengan Alex karena dia berencana untuk kabur dari sana Alex mencegahnya karena hal itu terlalu berbahaya Dan meminta waktu satu jam pada Kyra untuk mencari jalan keluar yang lain Tapi Kyra tetap bersikeras dengan keinginannya untuk kabur dari tempat itu Alex bergegas untuk menyelidiki lantai bawah gedung sekolahnya Dan menemukan sebuah laboratorium di sana Ruangan itu terlihat benar-benar sepi Di sanalah Alex menemukan file-file projek game ini Di mana projek itu merupakan serangkaian langkah untuk melakukan kloning terhadap manusia Data-data komputer pun juga menjelaskan hal yang sama Di mana terdapat beberapa wajah siswa yang telah dikloning Sementara itu kedatangan Tom di Rose Corp langsung disambut oleh Langham Si asisten pribadi Parker Tom dipanggil ke sana dengan alasan untuk pembuatan film anak muda Namun tanpa basa-basi Parker langsung bertanya tentang Alex kepada Tom Tom mulai merasa tak nyaman saat mendengar tentang Alex Friend Dia ingin pergi Tapi Langham langsung mencegahnya Kembali ke sekolah Eva mulai resah karena Kyra tidak jadi datang ke kantornya Dan Laura juga tidak menemukannya Dengan mengendap-endap Kyra mulai membuka pintu dan berjalan keluar di tengah cuaca yang sangat dingin Sedangkan Alex terus menyusuri lab itu Hingga akhirnya di bagian belakang lab itu Alex berhasil menemukan semua teman-temannya yang sedang tertahan termasuk Parker yang asli Balik lagi ke Tom Si Parker KW memakai ponsel milik Tom yang didalamnya terdapat film tentang Alex Rider Lalu mengirimkan video tersebut langsung ke Dr. Griff Karena hal itu Dr. Griff langsung mencari Alex ke kamarnya Dan menurut Eva untuk segera mengaktifkan semua keamanan gedung Karena Kyra juga belum ditemukan Tak lama Eva mendapat kabar dari pasukan penjaga yang mengatakan Bahwa telah ditemukan jejak-jejak langkah yang mengarah ke hutan Dengar hal tersebut Dr. Griff langsung memerintahkan seluruh pasukannya Untuk melakukan pencarian ke seluruh hutan Dan mendapatkan Kyra hidup atau mati Kembali ke ruang bawah tanah Parker menceritakan pada Alex Bahwa Dr. Griff mempunyai salinan dari masing-masing siswa Yang ditahan untuk dikirim ke rumah mereka masing-masing Untuk menggantikan mereka yang asli Namun hanya beberapa saat setelah itu Sekelompok pasukan termasuk Dr. Griff dan Eva Datang untuk mengepung dan menangkap Alex Di sisi lain Jack mendapat telepon dari sekolah Yang mengabarkan bahwa Tom tidak masuk hari ini Dan guru di sekolah mengira bahwa Tom sedang bersama Alex Lalu Jack segera menelpon Tom Yang saat itu HPnya masih berada di tangan Parker KW Langham yang merasa curiga langsung memeriksa ke lantai bawah Untuk memastikan Tom tidak membawa siapapun bersamanya Di bawah sana rupanya telah standby agen-agen pengawas dari Crowley Yang sedang melakukan pengintaian Dokter Griff dan Eva langsung mengikat Alex dan menyuntiknya dengan suatu cairan Agar dapat mengorek keterangan dari Alex Setelah cairan itu bekerja Dokter Griff mulai memberikan beberapa pertanyaan penting tentang siapa Alex sebenarnya Tapi Alex tetap menjawab bahwa dirinya adalah Alex Friend Obat itu sepertinya gak ada pengaruhnya buat Alex Selanjutnya dengan memakai protokol keamanan yang baru Dokter Griff langsung menghubungi seseorang Untuk melakukan pembunuhan terhadap orang tua kaira Yaitu Andri Vashenko dan Neo Cow Dokter Griff takut seandainya nanti kaira pulang ke rumahnya Dan mengadu pada kedua orang tuanya di sana Secara mengejutkan Kaira muncul di tempat Alex dan langsung membuka ikatannya Dia sengaja membuat jejak mengarah ke hutan Agar perhatian semua pasukan teralih ke sana Barulah saat itu Alex mengaku pada kaira bahwa nama sebenarnya adalah Alex Rider Dan tujuannya ke point blank adalah untuk menceritahu siapa pembunuh pamannya Di tempat lainnya Si Parker KW sekarang berencana untuk membunuh Tom yang masih terikat di kursi Namun belum sempat dia memulai aksinya Crowley bersama agen lainnya muncul untuk menangkap Parker Dan langsung mengabarkan pada Miss Jones bahwa identitas Alex telah ketahuan Sementara itu di luar gedung Langham terus melihat keadaan Namun dia tidak menyadari ada Yas yang telah menunggu dan mengikutinya Dan karena semua sudah ketahuan Dokter Griff berencana untuk segera mengirim semua kloningan ke rumah masing-masing Dan menyingkirkan anak-anak yang asli Namun mereka langsung terdiam saat melihat Alex yang telah hilang dari tempatnya Selanjutnya Alex dan Kaira membuat sebuah rencana Yang mana Alex akan pergi keluar untuk mendapatkan bantuan Dengan terampil Alex merubah sebuah papan setrikaan Untuk menjadi papan ski Agar bisa mudah untuk kabur Di gedung Rose Corp Miss Jones terlihat langsung menghubungi Wolf Untuk melakukan operasi militer Untuk penyelamatan Alex Sebelum pergi Kaira sempat memberikan sebuah telepon jarak dekat pada Alex Agar nantinya Alex bisa memberikan sinyal pada Kaira Dan dengan papan ski dadakannya Alex langsung meluncur dengan ras dari puncak pegunungan tersebut Tapi para pasukan penjaga telah mengetahui hal tersebut Dan mulai mengejar Alex Mereka pun terus menembaki Alex saat jaraknya sudah tidak terlalu jauh Tapi Alex terus berusaha menghindar hingga masuk ke sebuah hutan pinus Alex pun akhirnya terjatuh dan terguling di dalam hutan itu Tapi untunglah posisi jatuhnya itu bisa menyelamatkannya dari kejaran pasukan penjaga Setelah pasukan itu pergi Alex langsung melanjutkan perjalanannya Dan mendarat di sebuah jalan tak jauh dari sana Tapi tak berselang lama Sebuah truk pembersih jalan datang dengan kecepatan tinggi Dan langsung menabrak Alex hingga terkapar Dan film pun bersambung Oke guys sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semoga kalian semua terhibur ya Sampai jumpa di episode selanjutnya Bang Ceplok pamit On the Monday Rancak bana Hei yo what's up guys Bang Ceplok disini Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya guys Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada si anak spy Alex Ryder Yang semakin panas di setiap episode-nya Nah buat kalian yang baru gabung nih Kalian bisa langsung nonton episode-episode sebelumnya Dari film ini Pastinya hanya di channel ini ya guys Oke tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke alur cerita filmnya Kisah diawali dengan Alex yang telah terkapar Sehabis mengalami tabrakan Kaira terus mencoba untuk menghubungi Alex Namun sama sekali gak ada jawaban Lalu tak lama datanglah sebuah ambulans untuk membawa Alex ke rumah sakit Sementara itu Pasukan penjaga langsung memberikan kabar pada Eva Bahwa Alex telah tewas karena tabrakan Namun dokter Griff menyuruh Eva untuk lebih memastikan bahwa Alex memang telah benar-benar mati Eva bergegas untuk menyusul ke rumah sakit Di sana dia melihat Alex yang sedang mendapatkan perawatan Namun denyut jantungnya telah hilang Tak lama setelah Eva pergi Alex yang mati kembali terbangun Ternyata semua itu adalah akal-akalan mereka saja untuk membuat Eva percaya bahwa Alex telah mati Dan inilah Alex Rider Episode ke-7 Dengan semangat Eva memberikan kabar kematian Alex secara langsung pada dokter Griff Kemudian dokter Griff memerintahkan Eva untuk bersiap mengirim anak-anak kloning pulang ke rumahnya besok Lalu membunuh anak-anak yang aslinya Di bagian selatan Point Blank Miss Jones tengah bersiap untuk melakukan operasi penyerangan terhadap sekolah itu Alex sempat berdebat karena Miss Jones melarangnya untuk ikut kembali ke sana Sedangkan di markas Daniels datang untuk memberikan kabar pada Crowley dan Alan Bahwa Parker yang mereka tahan bukanlah orang yang asli Daniels juga menemukan bekas-bekas operasi di beberapa bagian kepala si Parker KW Dan juga sebotol cairan yang biasa digunakan untuk penyembuhan cepat pas ke operasi berulang Kesimpulannya Si Parker KW adalah seorang manusia yang telah di operasi berulang kali Agar bisa semirip mungkin dengan yang aslinya Timnya Miss Jones akhirnya tiba di tempat berkumpul mereka Mereka adalah Wolf dan teman-temannya Orang-orang yang pernah disuruh Miss Jones di awal cerita untuk menyiksa Alex Tak lama Alan menghubungi mereka untuk membahas tentang proyek game ini yang dilakukan oleh Dr. Griff Dari pembahasan itu didapatlah kesimpulan bahwa semua ini sengaja dilakukan oleh Dr. Griff Untuk mendapatkan kekuatan dan juga pengaruh agar bisa berkuasa Dan beberapa saat kemudian Crowley mendapat kabar bahwa langham si penjaga Parker KW ditemukan telah mati Di tempat lainnya Ias sedang melelpon seseorang untuk melaporkan bahwa seluruh operasi Dr. Griff telah ketahuan Dan ada kemungkinan dari Dr. Griff akan diketahui kalau Iaslah yang telah membunuh Ian Rider Dan untuk itu, Ias mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan agar dia tetap tidak ketahuan Selanjutnya, Alan dan Daniel sengaja mengajak Parker KW untuk berbincang Agar bisa mendapat contoh suaranya yang langsung mereka gunakan untuk menghubungi Dr. Griff Daniel sengaja membuat berita bahwa Alex Rider hanyalah settingan dan Alex Friend adalah aktornya Sementara Tom adalah direktur filmnya Intinya adalah Alex hanyalah seorang anak nakal yang sedang bermain-main Semua hal tersebut sengaja dilakukan agar Dr. Griff merasa tenang dan menurunkan pengawasannya di gedung sekolah itu Dan memang efeknya langsung terlihat, yaitu para penjaga masuk kembali ke dalam gedung Dan sebelum menjalankan misi mereka, Alex menyempatkan untuk menghubungi Kyra dan menyuruhnya agar bersiap Tim mulai meluncur untuk melaksanakan misi penyerangan dan penyelamatan Dan setelah menunggu sekian lama, Kyra akhirnya mendapat pesan dari Alex yang menyuruhnya untuk segera bersiap Dengan diam-diam, Tim mulai mencari jalan masuk ke sekolah dengan tetap diawasi oleh Miss Jones dari kejauhan Tim sempat melumpuhkan beberapa orang penjaga sebelum akhirnya bisa memasuki gedung Dengan perlahan, Tim terus melanjutkan misi mereka di dalam gedung Satu persatu para kloning mulai mereka tangkap Aksi tembak-menembak pun mulai terjadi saat Tim akan mencoba masuk ke kantor Dr. Griff Alarm keamanan berbunyi dengan keras di seluruh ruangan Dr. Griff segera memerintahkan Eva untuk menghancurkan semua file dan data yang ada Serta mengambil salah satu anak sebagai Sandra dan membunuh sisanya Tapi saat sampai di lantai bawah, Eva kaget karena gak berhasil menemukan satupun anak-anak di dalam kurungan mereka Di saat baku tembak sedang terjadi, Kyra tiba-tiba datang dan meminta bantuan Alex Lalu Kyra membawanya ke sebuah ruangan di mana ada Eva yang telah menunggu di sana Ternyata itu adalah ulah si Kyra Kawe guys Kampret-kampret Wolf langsung mengarahkan Tim untuk mencari Alex Sementara dia sendiri diperintahkan Miss Jones untuk menangkap Dr. Griff hidup-hidup Si Kyra Kawe akhirnya berhasil ditangkap oleh Tim Mereka ingin memasuki ruangan namun kodenya tidak berfungsi Sementara itu, perkelahian terus terjadi antara Alex dan Eva Di ruangan lain terlihat Wolf yang akhirnya berhasil menangkap Dr. Griff Kebakaran pun mulai terjadi di tengah pertarungan yang terus terjadi antara Alex dan Eva Eva terus melempari Alex dengan botol-botol yang ada di sana Saat itu, Alex menyadari akan terjadi sebuah ledakan karena tabung hidrogen cair yang terus terkena api Dan memang benar Sesaat kemudian, terjadilah sebuah ledakan besar yang bahkan ikut mengenai Tim di luar yang mencoba untuk membuka pintu Sinyal Alex dan dua orang tim lainnya langsung terputus yang membuat Miss Jones menjadi cemas Untunglah tim masih berhasil selamat dari ledakan tersebut Mereka langsung masuk ke dalam dan melihat Eva yang mati terkena ledakan Mereka juga berhasil mendapatkan Alex yang untung saja masih selamat dari ledakan itu Tim lain juga berhasil menemukan keberadaan Kyra asli dan anak-anak lainnya yang sedang bersembunyi Misi mereka dinyatakan berhasil dan meski dijalankan tanpa izin Alan tetap memberikan selamat pada Miss Jones karena keberhasilannya Semua klon akhirnya dapat ditangkap dan sempat disaksikan oleh anak-anak yang asli Sementara itu, Wolf terlihat sangat senang dengan selamatnya Alex dan segera mengantarnya untuk pergi dari sana Dengan menggunakan sebuah helikopter bantuan Tapi entah kenapa, raut wajah Alex terlihat seperti masih menyimpan sesuatu Beberapa waktu kemudian, Miss Jones akhirnya bisa mengantarkan Alex kembali pulang ke rumahnya Kedatangannya telah ditunggu oleh Jack dan Tom, sahabatnya Sedangkan di markas, Alan langsung melakukan interogasi terhadap Dr. Griff Untuk menanyakan siapa pembunuh Serenkov, Michael Roscoe, dan Ian Ryder Namun Dr. Griff tetap bungkam dan gak mau menjawab pertanyaan Alan Kita kembali ke point blank, dimana kini seluruh gedung itu telah sepi dan kosong Tak ada satupun orang di sana Namun tiba-tiba, di dalam lab tempat bekas ledakan, seseorang berjalan di sana Ya, dialah si Alex Ryder, KW Dan film pun bersambung Oke guys, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini Semoga kalian semua terhibur ya Kita jumpa lagi di episode terakhirnya ya guys Bang Ceplok pamit On the Monday Ranca mana Hey yo what's up guys Bang Ceplok disini Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya guys Akhirnya guys Kita telah sampai pada bagian terakhir dari petualangan Alex di sekolah point blank Buat kalian yang belum sempat nonton Kalian bisa lihat episode-episode sebelumnya pastinya hanya di channel ini ya guys Oke, tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke alur cerita filmnya Kisah diawali dengan Alex yang telah kembali berada di rumahnya Namun, Alex bersikap sangat dingin Seperti masih ada menyimpan sesuatu masalah yang belum terselesaikan Di sekolah point blank Terlihat seluruh tempat itu telah sepi Namun masih ada seorang Alex lagi di sana Si Alex KW ini Kemudian mulai berjalan menyusuri salju Dan saat sampai di sebuah jalan Ia menyetop sebuah mobil lalu memukul pemiliknya Kemudian membawa mobil itu kabur Dan inilah Alex Rider Final episode Scene selanjutnya memperlihatkan Tom yang mencoba menghibur Alex Dan esok paginya Alex telah kembali untuk bersekolah seperti biasanya Di markas Alan Crowley yang sedang mengobrol dengan Miss Jones mendapatkan telpon Yang mengabarkan bahwa orang tua Kyra di Singapura telah tewas Crowley segera bergegas untuk menuju ke rumah tempat Kyra beristirahat Di sana, Crowley memberitahukan pada Kyra bahwa orang tuanya telah meninggal Karena terjadi kecelakaan Kyra mengira bahwa semua ini adalah karena perbuatannya yang kabur dari sekolah point blank Hingga menyebabkan Dr. Griff menyuruh orang untuk membunuh orang tuanya Karena merasa sedih, Kyra langsung memeluk Crowley untuk beberapa saat Crowley hanya menenangkannya tanpa berpikiran apapun dan langsung pergi setelahnya Sementara itu di markas Miss Jones dan Daniels terlihat masih sibuk untuk mencari tahu Siapa kira-kira yang melakukan berbagai pembunuhan yang terjadi yang berhubungan dengan point blank Pada saat itu Crowley telah sampai di sana dan Miss Jones meminta kunci ke rumah persembunyian Kyra tadi Namun Crowley telah kehilangan kunci itu yang ditaruhnya di dalam saku jasnya Ternyata Kyra telah mengambilnya saat memeluknya tadi Di tempat lainnya si Alex KW terlihat baru saja sampai ke rumahnya Dia memakai pakaian sekolah dan melihat-lihat beberapa foto di kamarnya Jack yang berada di sana sama sekali tidak merasa curiga dengan orang ini Karena tampilannya memang 100% sama dengan Alex yang asli Kembali ke sekolah Ternyata Kyra pergi untuk mendatangi Alex ke tempat belajarnya Hari itu sekolah Alex akan mengadakan sebuah acara pesta dansa pada malam harinya Dan setelah mengucapkan salam perpisahan Akhirnya Kyra pergi meninggalkan Alex dengan kesedihannya Si Alex KW pun datang juga ke sekolahan Dan di awal dia bertemu dengan Aisha Sedangkan di markas Alan Sepasukan agen akhirnya datang untuk menjemput Dr. Griff untuk dipindahkan Sampai saat itu Dr. Griff masih bungkam tentang siapa yang membunuh Ian Setelah bertemu Aisha Alex KW kemudian mendatangi Tom dan mulai berdebat dengannya Hingga membuat Tom kesal dan pergi meninggalkannya Di sisi lain rombongan mobil yang membawa Dr. Griff tiba-tiba mati mendadak Pada saat itu Yas tiba-tiba muncul dan memasang sebuah tabung gas beracun Tepat di saluran udara mobil tersebut Para agen mencoba keluar Namun sayang mobil itu semaskali tidak bisa dibuka meski dari dalam Semua yang ada di mobil itu mati sebelum mereka keluar beserta Dr. Griff di dalamnya Di sekolahnya Alex tiba-tiba kaget saat mendapatkan tamparan dari Aisha tanpa alasan yang jelas Salah satu teman wanitanya yang ada di sana Mengatakan kalau kata-kata terakhir yang diucapkan Alex pada Aisha sangat tidak pantas Alex jadi bingung karena merasa tidak pernah berkata apapun sebelumnya sama Aisha Sementara itu Tom juga langsung curhat pada Jack atas perubahan sikap yang tiba-tiba terjadi pada Alex Tak lama Alex pun pulang Mereka kembali berdebat karena Alex bingung dengan apa yang terjadi Kali ini Alex yang pergi karena merasa kesal dengan Tom Alan, Daniels, dan Crowley langsung menganalisa kejadian yang baru saja menimpa rombongan Dr. Griff Alan sangat kesal karena satu-satunya petunjuk yang bisa mengarahkan mereka ke pembunuh Ian Telah tewas oleh pembunuh yang tidak diketahui Selanjutnya, Alex menceritakan kelukesannya atas tidak diketahuinya pembunuh pamannya sampai saat ini kepada Miss Jones Dan hanya tinggal Alex sendiri yang mungkin saja bisa memberikan petunjuk baru Lalu Alex teringat pernah bertemu dengan seseorang asing di sekolah Point Blank Orang itu memiliki bekas luka di wajahnya Kemudian Miss Jones memperlihatkan sebuah gambar di mana ada yas di dalamnya Dan Alex mengonfirmasi bahwa itu adalah orang yang ditemuinya Miss Jones tidak menyangka hal itu karena mengira yas telah mati sebelumnya Dia langsung melaporkan ke markas yang membuat Crowley juga tidak percaya karena menurutnya yas telah mati Alan langsung menebak kalau semua ini adalah perbuatan Scorpia Sebuah jaringan tersembunyi yang memiliki kecanggihan teknologi dan jangkauan global Dan yas adalah bagian dari jaringan Scorpia tersebut Dan malam pun tiba Pesta dansa akan dimulai dan Tom datang bersama dengan teman wanitanya Si Alex KW juga berada di dalam sana masih dengan pakaian sekolahnya Tak lama dia datang dan mengajak Tom untuk berbicara secara pribadi Dan saat sampai di sebuah perpustakaan Alex sedikit berbahasa basi dengan Tom Kembali ke markas Daniels dan Crowley terlihat sedang sibuk membahas tentang Scorpia Tiba-tiba komputernya berbunyi dan tampillah proyek gebini kepunyaan dokter Griff Yang menampilkan wajah Alex yang telah dikloning Dengan tergesa-gesa Daniels langsung memberitahu Alan dan Miss Jones Bahwa masih ada kloningan Alex yang belum mereka tangkap Dan Alan segera memerintahkan mereka untuk beraksi Si Alex original yang sedang berjalan sendirian Mendapat panggilan video call dari sahabatnya Tom Di video itu terlihat Alex KW yang sedang melakukan penyiksaan terhadap Tom Dan menyuruh Alex Ory untuk segera datang atau Tom akan dibunuh Alex pun berlari sekencang mungkin untuk menuju lokasi Tom berada Dan tak lama mereka pun bertemu di perpustakaan itu Hingga terjadilah perkelahian antara dua orang Alex Rider Alex menyuruh Tom untuk segera lari Sementara dia menghajar si Alex KW Si Alex KW ini berhasil menjatuhkan Alex Ory Dan segera mengejar Tom yang telah kabur Alex Ory terus mengejar Hingga perkelahian mereka berlanjut di tengah orang-orang yang sedang berdansa Jual beli pukulan terus terjadi dengan sangat sengit Sampai Tom mematikan seluruh lampu ruangan Alex! 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 Ternyata perkelahian mereka terus berlanjut sampai keluar gedung Miss Jones dan timnya yang baru sampai langsung mengacukan senjatanya Namun mereka bingung Karena dua orang Alex ini tampak sama persis tampilannya Tom lah yang tahu siapa Alex yang palsu Dengan langsung memukulnya dengan sebatang pipa besi Alex KW pun terkapar dan langsung ditahan Namun si KW ini masih kuat melawan Dan merebut salah satu senjata petugas Tak disangka Seseorang yang berada di atas gedung menembaknya hingga tewas Tak ada yang tahu siapa yang melakukan tembakan tersebut Ternyata dia adalah Hias Si pembunuh profesional dari grup Scorpia Dan akhirnya kita sampai pada bagian akhir cerita Dimana diperliharkan Alex yang sedang berkumpul bersama Tom dan Jack di rumahnya Mereka telah kembali dalam kondisi semula dengan perasaan yang lega Dan mereka memutuskan untuk pergi membeli pizza bersama dengan berjalan kaki Sementara itu di luar rumah Tepatnya di dalam sebuah mobil Alan menyuruh Miss Jones untuk segera memberitahukan siapa ya sebenarnya kepada Alex Namun Miss Jones menolaknya Dan mengatakan pada Alan untuk membiarkan Alex untuk hidup normal dengan keluarganya Mulai saat ini Itulah akhir cerita dari kisah seorang Alex Rider Dan film pun tamat Oke guys sampai disini dulu pembahasan kita tentang film Alex Rider Semoga bisa menghibur kalian semua ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bang Ceplok pamit On Demand Rancabana A Sampai jumpa di video selanjutnya